Bapak Peri, Bapak Isri, Bapak Hafid, yang biasa kami menang-menang di luar, jadi banyak tanggatan saya. Ada video saya, Bapak Patil Masa, dan bisa, kita biasa kami saling tempat menerima pangkut. Hari ini atau hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mewakili Bapak Kundur, jadi ada sesuatu yang bagaimana begitu rasanya. Saya ingin membawa kita semua untuk tidak terlalu formal, ini karena serius, padahal harapan kita pertemuan ini menjadi efektif. Dalam rangka, bagaimana agar masyarakat kita, kan itu tadi bahas, kita ujikan Amerika, di NTT ini, semakin banyak yang, kalau bahasa Amerika itu banking friendly, lalu kemarin. Ibu daudian, semua yang saya seperti ini adalah orang-orang yang saya kenal baik dan saya mengerti. Bagaimana agar, bagaimana agar, bukan hanya pengusaha, bukan hanya para pelan-pelan pengusaha, tapi ini hukum-hukum rumah tanggap pun, itu banking friendly, punya akses ke dunia perbankan. Jadi bahwa istri, bisnis-bisnis saya, data di NTTB, atau di Indonesia, 36% itu, Indonesia. Jadi baru 30 atau sepertiga rumah tangga atau keluarga atau masyarakat Indonesia yang punya hubungan dengan perbankan. Hubungan itu minimal, dia pernah lapang, cuma punya 4 hubungan. Atau minjam, petani-petani kita banyak yang menjadi kreditor, jadi berlaku kredit berbagai macam jenis kredit. Kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua dihitung baru 50%. Pak Presiden, Pak Jokowi mengharapkan, paling tak dalam nyaman tahun ke depan, atau di akhir masa pertama beliau, bisa di dua kali menyebabkan, bisa menjadi 70%. Artinya, termasuk di NTTB. Kalau hari ini, nasabah bank NTTB bisa hanya 100 ribu, maka, 300 ke depan, 4 ke depan harusnya 200 ribu. Baik dengan minjam, nabung, baik untuk konsumsi dan produktif, konsumsi maupun untuk usaha produktif. Yang menjadi pertanyaan, dan saya yakin adalah yang diharapkan oleh Mbak Yudde, 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 Mbak Yudde. Pertanyaan, strategi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah semua bank punya pasukan, kira-kira tempat, segera misalnya, kemarin untuk punggung itu, Satgas, untuk pemberontas punggung, yang terjun kemana-mana, apakah kita berbankan, punya Satgas, dan kita kasih siapa yang berhubungan, kembang di awan ini. Saya ingat Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Mulyani, dimanapun beliau bicara, selalu mengeluarkan kartu HPWP. Siapa di antara hadirin di depan saya yang belum punya HPWP? Lalu sampai ada, besok lagi harus dikontok pajak, daftarkan diri punya. Lalu tidak, ada semacam utuh mungkin gerakan-gerakan kita yang bisa kita lakukan untuk memperolehnya. Terima kasih. Selamat menikmati.